Puan menikmati akhir pekan bersama anak istri dan para penggemar, Denny memacu kendaraannya ke rumah orang tuanya untuk menengok Bang Jali sang ayah yang sedang sakit. Sekarang kita udah sampai di rumahnya yang punya goyang Bang Jali. Bang Jali, Bang Jali. Tuh, Papa tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Hmm, Papa. Ternyata, para penggemarnya anak-anak KBJ tak mau ditinggal. Mereka mengiringi perjalanan Denny untuk menengok Bang Jali yang sempat dirawat rumah sakit selama sepekan. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Iya. Ditinggalkan sarap kojepit, saya itu kena sarap kojepit itu. Sempat dirawat seminggu, Pak ya? Minggu. Iya, Papa kemarin sempat drop, sakit kakinya kiri, kaki kirinya sakit gitu. Terus kemarin juga sempat sedikit ada lambung, lambungnya sakit gitu. Terus diendoskopi, alhamdulillah. Seminggu kemarin dirawat, sekarang udah sehat lagi. Denny rupanya punya cara jitu untuk mempercepat pemulihan kesehatan sang ayah. Maka adik bungsunya pun dipanggil dan diajak goyang Bang Jali. Setelah putra sematawayang Denny memamerkan kemahirannya goyang Bang Jali. Suasana pun bertambah seru dengan hadirnya anak-anak KBJ yang heboh jogat Bang Jali. Ini adik gue yang bontot. Namanya Dede, tapi biasa dipanggil Mbah. Oh no! Mbah masih muda panggilnya Mbah. Wah bisa dia, bisa goyang Bang Jali. Coba deh, goyang Bang Jali. Sekeluarga semuanya harus bisa. Kalau nggak bisa goyang Bang Jali sama Papa dicoret dari... Kalau nggak bisa goyang Bang Jali sama Papa dicoret dari gatuk keluarga. Dicoret dari gatuk keluarga. Ini dicoret ya Pak ya, pokoknya nggak bisa coba. Sekarang sambil nengok Papa, Bapak Rojali, bareng-bareng sama anak KBJ. Kita pengen goyang Bang Jali di depan Papa. Mudah-mudahan Papa cepat sembuh. Yang dulu jogetnya Papa kerjain sendiri, sekarang udah banyak yang ngikutin. Oke. Warga Bang Jali, salam satu kali. Oke, tarik Bang Jali. Tarik Bang Jali. Tarik bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lunger pagihan. Semua jadi goyang. Bang Jali, bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lunger pagihan. Bang Jali, bang Jali, bang Jali. Soalnya kan Kang Deni kan jadwalnya padat banget, jadi ini cuman longgar, cuman sekitar berapa jam langsung dimanfaatin buat nonton bareng keluarga Bang Jali. Banyak meraih pundi-pundi dan memiliki karir cemberlang kini, tak lantas membuat Deni Cagur lupa daratan. Ia tetap menjadi pribadi yang sayang keluarga dan orang tua. Rumah orang tuanya pun ia renovasi menjadi lebih megah. Maka saat melihat kembali ruang demi ruang yang tengah direhab, Deni laksana napak tilas masa kecil di rumah orang tuanya. Ini dibongkar, ini baru-baru aja selesai nih. Ininya dibongkar, depan pak garasnya semua diganti. Terus ininya dibongkar juga. Sengaja garasinya dibikin lebih luas. Agar ntar pas beres, sengg dateng deh mobil papa. Mobil idamannya, mobil kecil. Karena dari dulu bokap pengen banget punya mobil kecil gitu. Seneng banget. Kenapa parah nyanyi mobilnya dateng dulu? Hah? Katanya sih air bulan. Gue pengen bikin mama papa tambah nyaman lagi. Biar lebih lega lagi tempatnya. Terus biar kakak-kakak, adek-adek kalau lagi pada ngumpul bisa punya ruangan satu-satu. Nah, ini di atas yang lagi di renov tapi udah tinggal nge-chat-nge-chat aja. Nge-chat aja. Nge-chat, 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 nge-chat. Nah, iya, tuh. Oh, no. Ini adalah dinding kebanggaan bokap. Dinding kebanggaannya Bang Jali. Jadi, papa susah payah, seorang pegawai negeri, nguliahin lima anak. Dan semuanya dilakukan. Yang penting anaknya bisa jadi sarjana. Jadi kebanggaan papa tuh duduk di korsi kayak gini sambil ngeliatin foto-foto wisuda anaknya. Nih, ini gue, tuh. Sarjana tahun 2001. Ini papa sama mama. Nih, waktu masih muda. Ini, ini foto pre-wedding. Nih. Nih, ini pre-wedding. Nih, ini dengan mas Agus. Agus Yudhoyono. Oh, asik. Berbeda dengan Denny, Raffi Ahmad seperti kembali terperangkap gelora asmara. Pasca pertemuannya dengan Nagita Slavina di panggung dasyat, cinta terpendam Raffi pun terbongkar. Benarkah Raffi memang cowok idaman gadis yang akan bisa pegigit tersebut? Saksikan Intense di segmen berikutnya. Terima kasih.